Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anak Hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema 2 Pembelajaran 6 Pada pembelajaran kemarin Kita sudah belajar tentang Macam-macam kotor Dan Fungsi masing-masing kotor Sekarang Kalian amati Gambar Apa yang terjadi pada kaki Yang terdapat pada gambar Ya benar Itu adalah gambar Cedera pada otot Agar tidak terjadi cedera pada otot Maka ketika kalian akan melakukan aktivitas Kalian harus menguasai Teknik-teknik Gerak Macam-macam gerak otot 1. Gerak meluruskan Contohnya Meluruskan lutut, siku, dan ruas jari 2. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan 3. Gerak memutar lengan sehingga kelapa menelungkuk 4. Gerak menjauhkan Contohnya Gerak tungkai Menjauhkan dari sumbu tubuh 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengada 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh Contohnya Gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh 7. Gerak yang membengkokkan Contohnya Membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut Kalian bisa melihat Pada gambar yang ada di buku Sekarang, bagaimana cara menjaga dan merawat otot pada manusia Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan Agar terhindar dari gangguan atau gedera pada otot Maka ketika kita melakukan aktivitas Harus memhindari gerakan yang dipaksakan Gerakan tiba-tiba Dan kegiatan yang terlalu membebani kerja otot 2. Melakukan peregangan Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu Yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama Seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari 3. Melakukan latihan rutin Banyak latihan fisik yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan otot Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban Ataupun tanpa beban Dan bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh Kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda Sedikitnya, mengkonsumsi 16 air sehari Agar dapat menjaga kesehatan tubuh Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi Serta dapat melebarkan sel-sel otot Sehingga tidak mudah mengalami ketegangan 6. Meringankan jari otot Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat Sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks Demikian anak-anak pelajaran untuk hari ini Sekian dari itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh